Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Mbak Teresia, selamat malam di negeri jiran. Selamat bergabung bersama teman-teman. Kami di Semarang dan sekitarnya ingin belajar mengenai gereja dan ketahanan tangan. Yang mungkin selama ini masih diperjuangkan mati-matian. Baik oleh gereja maupun lembaga-lembaga yang lain. Namun juga tidak sekonyong-konyong mudah dilakukan. Maka kita coba belajar tentang itu. Karena isu pangan itu sampai kapanpun menjadi isu yang tetap seksi. Tetap bisa dijadikan. Garapan yang tidak pernah selesai. Untuk itu, saya ingin mengawalnya dengan mungkin pancingan pertanyaan. Nanti silakan teman-teman bisa mengetik di kolom chat. Kalau teman-teman mendengar istilah ketahanan pangan, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Silakan diketik. Saya ingin lihat komentarnya. Sambil nunggu yang lain. Sebagai awalan kita... Belum ada yang isi. Sudah ada satu, Mas. Makanan lokal. Ini Bro Agung. Makanan lokal. Belum ada. Selama ini memang kita banyak dibicarakan tentang makanan lokal. Terutama dalam konteks paruki bedono. Itu beberapa waktu lalu juga kita undang untuk bicara mengenai pangan lokal. Pangan yang dihasilkan di sekitar bedono. Sehingga tidak perlu terlalu jauh. Oke. Lalu, kalau ada pertanyaan begini. Kira-kira gereja mesti melakukan apa ketika bicara mengenai pangan? Atau ketahanan pangan? Menjaga jumlah distribusi makanan berkisi dan pengembangan tangan tetap murah dan terjangkau. Oke. Karena selama ini juga isunya memang ada stunting ya. Di daerah tertentu itu tidak semua bisa mengasuk makanan yang memang benar-benar dibutuhkan tubuh. Artinya ada yang kekurangan nutrisi begitu. Lalu, lagi-lagi pangan itu juga tidak terlalu mudah untuk dijangkau masyarakat. Terutama ketika musim-musim tertentu, itu tiba-tiba harga pangan begitu tinggi. Sampai mengeluh begitu karena saking tingginya. Tapi di sisi yang lain, ketika mungkin panen melimpah tiba-tiba menjadi sangat murah sampai harus terbuang sia-sia gitu. Hanya untuk mengendalikan harga pasar. Itu kan sayang ya. Manajemen tangan yang mungkin kurang baik dari pemerintah. Ketika surplus, harga sangat jatuh. Dan pemerintah tidak terlalu mampu untuk mengamankan cadangan tangan itu. Tetapi malah akhirnya banyak yang terbuang karena tidak bisa disimpan lama. Itu dulu untuk pancingan kita ya. Nanti bisa direfleksikan lebih lanjut bersama Mbak Teresia. Untuk itu kita awali dulu Mas Erasmus dengan doa ya. Supaya pertemuan ini lancar untuk semuanya. Baik. Dalam nama Bapak, putra dan putus. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur karena pada sore hari ini atau malam hari ini kami kau kumpulkan di ruang Zoom ini untuk bersama-sama belajar mengenai gereja dan ketahanan pangan. biarlah kami belajar dengan baik terutama untuk memahami apa yang mesti dilakukan gereja untuk memikirkan atau menyediakan bahkan mengelola sedemikian rupa sehingga umat itu sungguh-sungguh bisa tercukupi kebutuhannya akan pangan dan pangan itu sungguh-sungguh memang sehat dan benar-benar dibutuhkan tubuh. sehingga nantinya pangan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi umat dan menjadi berkat bagi masyarakat. Berkatilah pula Mbak Darizia Sanubari yang akan berbicara menjadi teman belajar kami. Semoga kami bisa menimba inspirasi yang bisa kami jadikan pekal untuk karya-karya pastoral lingkungan hidup di tempat kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, Dua Kudus. Amin. Baik. Kalau kita pernah, apa ya, mungkin sekali-dua kali pernah melihat perikop ya, perikop. Waktu itu tiba-tiba Yesus harus memerintah. Kamu harus memberi mereka makan. Ketika para pengikutnya itu kemalaman, di tempat yang terpencil, lalu para murid itu justru mengusulkan mereka untuk pergi dan membeli makan. Tapi Yesus malah memerintah, kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi, murid-murid itu diajak untuk tidak membiarkan mereka mencari makan sendiri, tetapi justru diajak untuk memberi makan pada para pengikutnya. Nah, mungkin kondisi itu relevan dengan zaman sekarang ya, ketika banyak kelaparan, gagal panen, lalu stunting, kemudian ketidakadilan sosial, sehingga orang tidak semuanya itu mudah mendapatkan makanan. Nah, dalam situasi itu kita diajak untuk menjadi tangan panjang, Tuhan sendiri untuk menyedaran pangan itu. yaitu gereja itu bagaimana menjadi penyedia pangan. Untuk itu, kita belajar di webinar ini. Maka nanti akan dipandu oleh Mas Erasmus Primanda, selaku moderator. Pada Mas Erasmus, kami persilahkan. Oke, Maturnuun Mas Sawi sudah menyambut kami dan membuka webinar pada hari ini. Sugengdalu. Sugengdalu. Bapak Ibu. Sugengdalu. Sugengdalu. Berkah dalam. Berkah dalam. Hari ini, pada kesempatan webinar yang terakhir pada serangkaian acara Pekan Laudato Si yang dikoordinasi oleh tim Komisi Keadilan Perdamaian dan Ketanciktaan Kepikapan Semarang, kita akan sharing, kita akan berbagi dan belajar banyak tentang kedahanan pangan dan gereja. Pada hari ini, kita akan dapatkan banyak sharing, banyak pembelajaran dari saudari kita. Mbak atau Bu dosen? Biasa dalam forum pelanjut. Tapi kapan lagi saya bisa manggilnya Bu dosen dalam forum yang lebih istimewa ini. Mbak Terisya ini, atau saya akrab manggilnya Mbak Tiwi, ini merupakan dosen dari ilmu gisi Universitas Sarawadana Saliga. Dan berkali-kali bisa mentolong Mas Awi untuk memaparkan berlumvite untuk bisa kita menolong dekat Mbak Tiwi selaku pemateri kita. Jadi Mbak Terisya ini memiliki banyak terbelakang aktivis, peneliti, dan juga penggiat dalam berbagai isu social justice atau keadilan sosial, khususnya dalam ilmu gisi atau ilmu nutrisi yang sesuai dengan topik kita pertama hari ini. Selain itu, beliau juga aktif dalam menggaungkan banyak gerakan dalam bidang setaraan gender dan juga keadilan sosial lainnya. Dan kita bisa mengenal bahwa Tiwi ini memiliki rep belakang jadi founder dalam beberapa gerakan, bisa diturunkan yang bawah, Mas Awi. founder dari FET atau The Food for Elderly Taste. Jadi gerakan atau mungkin komunitas ini itu kita akan belajar banyak atau yang digerak adalah tentang bagaimana membangun sistem makanan atau setempangan yang sustainable atau berkelanjutan khususnya untuk orang yang berusia tua atau senja. Dan selain itu juga merupakan founder dari kawan bercerita, kolektif, merupakan kolektif atau komunitas untuk mahasiswa atau untuk siswa perguruan tinggi yang memiliki perhatian khusus tentang mental health issue atau kesehatan mental. Dan masih banyak lagi kita bisa membaca sekilas terbelakang Mbak Tiwi dalam berbagai gerakan keadaan sosial yang tentunya relevan juga dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, kita bisa bisa sedikit tentang topik yang kita bahas yaitu gereja dan tangan panan. Tadi Mas Awi sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana gereja itu memiliki perhatian terhadap tahanan pangan. Tadi ada kutipan dari Markus 6 ayat 37 bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Nah, apakah perintah Yesus pada waktu itu di zaman 2000 tahun yang lalu ini masih relevan dengan zaman sekarang yang tentunya semakin banyak perubahan industri, banyak pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, kira-kira apakah masih relevan? Ketika kita diperintahkan, tidak hanya diajak tapi diperintahkan Tuhan untuk membeli makan mereka yang mengalami krisis pangan atau mereka yang tidak bisa makan, atau memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan. Dan kita juga bisa ingat kembali apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus Bapak Suci kita, ada kata-kata yang cukup menohok atau cukup menampar kita tentang isu pangan-pangan. Barang siapa yang tidak menghabiskan makanannya itu sama dengan menghina mereka yang tidak bisa makan. Atau menerampas hak orang-orang yang tidak bisa makan. Tentunya suruhan Paus ini juga selaras dengan Encik Laudato Si yang sedang kita semarakan, sedang kita peringati 8 tahun dalam momen Pekan Laudato Si tahun 2003 ini. Terima kasih, Pak, mari kita sambung Mbak Tiwi. Halo Mbak, untuk memulai sharing materi tentang gereja dan ketahanan-pangan. Saya perselahkan kepada Mbak Tiwi Terima kasih kepada Eri untuk perkenalannya dan selamat malam. Malam hari ini saya izin untuk memanggil dengan kawan-kawan karena terus terang saya mungkin tidak tahu siapa saja yang datang di malam hari ini. Jadi selamat malam kawan-kawan. Saya izin share slide. Sudah terlihat ya? Sudah. aman. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya bisa sharing terkait dengan apa yang saya sedang dalami atau kemudian yang saya sedikit tahu tentang pangan itu sendiri. Kemarin memang saya ketika diundang oleh Eri itu diminta sebenarnya untuk berbicara mengarah ke kesehatan. Tetapi kemudian saya menawarkan untuk lebih berbicara terkait dengan hal-hal yang berbau sosial karena sebenarnya saya lebih mendalami di bagaimana keterlibatan pangan dengan interaksinya secara sosial dibanding dengan kesehatan secara sendiri. kesehatan itu sendiri. Jadi di malam hari ini sebelum saya mulai saya minta maaf karena slide saya bahasanya campur-campur kemarin saya tidak punya kesempatan untuk mengubahnya menjadi satu bahasa. Nah malam hari ini saya ingin sharing dan saya memberi judul dengan mengintegrasikan pangan dengan aspek kemanusiaan yang lain. Judul ini itu sebenarnya terinspirasi dari apa yang dikatakan Norman. Jadi Norman itu mengatakan bahwa sebenarnya bahwa segala hal yang penting dalam social justice atau keadilan sosial itu adalah pangan untuk semua makhluk hidup. Nah sehingga saya hari ini ingin mengajak kawan-kawan kita berdiskusi bersama untuk melihat pangan itu juga sebagai aspek dari kehidupan sosial dan kehidupan yang ada di sekitar kita yang kemudian melibatkan berbagai macam aspek dari alam kemudian dari kita secara pribadi ataupun kemudian dari interaksi itu sendiri. Nah sebelum membahas pangan ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengingat kembali sebenarnya dari segi sejarah. Tadi kan kemudian ada pertanyaan bahwa pangan itu sebenarnya apa atau ketahanan pangan itu sebenarnya apa dan kemudian banyak yang menjawab bahwa ketahanan pangan itu terkait dengan pangan lokal. Tetapi buat saya sendiri pangan lokal yang ada di Indonesia itu kita perlu pertanyakan karena apa sih pangan lokal yang ada di Indonesia? Maka saya mengajak kawan-kawan semua kita belajar atau kemudian kita lihat dari sejarah yang ada di Indonesia untuk memahami pangan itu. Dari situ saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pangan itu apakah kemudian mengalami transformasi. Sebenarnya pangan yang mengalami transformasi atau kemudian kita yang mengalami transformasi. Lalu kemudian sebenarnya apa yang terjadi ketika transformasi itu ada atau bentuk transformasi apa itu yang terjadi. Setelah itu saya akan mengajak teman-teman untuk berbicara tentang sustainability atau keberlanjutan itu. Sebenarnya kemudian keberlanjutan dalam konteks pangan atau kemudian dalam konteks interaksi kita terhadap pangan itu seperti apa. Dan saya mau menawarkan bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan solidaritas. Tetapi ketika kita ngomong solidaritas saya juga ingin mengajak teman-teman untuk bersifat bersikap kritis untuk melihat kemudian apakah solidaritas itu adalah jawaban. Seperti itu. Nah kalau kita lihat dari sejarah yang ada di Indonesia teman-teman pasti tahu bahwa kita mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dari kita dijajah dari kita yang kemudian letaknya di sekitar laut yang kita sangat terkenal dalam segi perdagangan. Nah sebenarnya kalau dari segi penjajahan atau kemudian dilihat dari letak kita yang sekitar laut itu sendiri kita tidak bisa melupakan bahwa itu pun mempengaruhi pangan kita. Pangan yang ada di Indonesia nyatanya itu sebenarnya kita harus sadari bahwa itu gabungan dari berbagai macam negara. kita punya makanan yang sebenarnya berasimilasi dengan makanan Cina. Kita punya asimilasi dengan makanan Arab juga dan juga makanan Belanda. Kayak teman-teman kawan-kawan juga tahu bahwa misalnya kue tart itu adalah gabungan dari makanan Belanda. Atau mungkin kebiasaan kita yang kita itu selalu diajari untuk makan di atas meja bersama kemudian ada lauk pauk yang ditaruh di meja kemudian ada nasi ada sayur ada lauk pauk dengan berbagai macam itu semuanya adalah bawaan Belanda. Lalu kemudian kawan-kawan mengenal bakso mengenal mie kue tiao misalnya itu sebenarnya adalah bawaan dari bangsa Cina atau kemudian teman-teman yang ngomong atau tahu tentang rempah-rempah rempah-rempah itu kemudian dijadikan sebagai obat atau kemudian dijadikan sebagai makanan untuk kita itu sebenarnya adalah bawaan dari Belanda. Kemudian kalau teman-teman pernah ada main ke Sumatera Sumatera itu ada misalnya roti canai kemudian makanannya sedikit berkari itu sebenarnya adalah bawaan dari bangsa Arab. Nah percampuran itu pun itu masuk di Indonesia dan kemudian itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi bagian dari pola makanan kita yang kemudian kita konsumsi sehari-hari. Nah sehingga kalau buat saya pangan lokal yang di Indonesia itu sebenarnya kemudian berkonteks seperti apa itu kita perlu pikirkan lagi sebenarnya apa sih yang disebut sebagai pangan lokal karena sejarah kita itu dengan pangan juga akhirnya sebenarnya campur-campur. Tetapi pencampuran itu dengan kemudian munculnya berbagai macam makanan itu juga tidak bisa lepas dari bagaimana itu mempengaruhi atau mengubah pola konsumsi kita bagaimana dulu waktu setelah kemerdekaan kita kan bangsa Indonesia itu mengalami euforia bahwa kita bebas dari penjajahan kemudian yang terjadi itu adalah banyaknya munculnya kelas-kelas menengah yang pola hidupnya itu berubah kayak ada pengenalan televisi koran radio waktu zaman itu itu sebenarnya juga mengenalkan terhadap bangsa Indonesia tentang bagaimana kita nonton bioskop misalnya atau kemudian kita makan di luar atau kemudian kita yang makan di restoran dengan harga yang super mahal atau kemudian kita makan ke hotel itu tidak menginap tapi kemudian mencicipi makanan itu sebenarnya perubahan yang terbentuk berangsur-angsur setelah kemerdekaan di Indonesia nah tetap di sisi lain kita juga harus sadar bahwa perubahan pola-pola itu itu pun kemudian mengubah atau kemudian mengkotak-kotakkan manusia atau masyarakat yang ada di kita bagaimana kita kemudian melihat oh orang bisa makan di restoran kita cuma di warung kalau dulu berdasarkan Ansori 2009 ini ngomong bahwa oh dulu itu ada cafe tenda yang di Jakarta itu cuma buat orang-orang menengah ke atas elit dengan berdasi berjas ngomongin bisnis gitu atau kemudian ngomongin oh mau investasi apa sedangkan orang-orang yang dia hanya pekerja harian atau kemudian buruh begitu itu tidak pergi ke cafe tenda tapi warung tenda begitu jadi makanan atau perubahan yang terjadi itu pun akhirnya membatasi kita atau kemudian mengkotak-kotakkan kita untuk melihat orang lain nah itu juga harus kita sadari nah tetapi sebenarnya makanan atau pola-pola itu pun tidak satu-satunya yang berubah teman-teman karena kenyataannya kita harus sadar bahwa makanan itu juga tidak tiba-tiba ada di meja makan kita karena makanan itu juga dibuat oleh manusia anggota entah itu perempuan entah itu laki-laki yang ada di rumah itu dan peran-peran laki-laki dan perempuan pun sekarang juga berubah karena itu diawali dari masa Soeharto kalau teman-teman sadar bahwa di masa Soeharto kita dikenalkan dengan keluarga berencana sistem KP kemudian adanya perkembangan ekonomi yang kemudian mengharuskan bahwa perempuan itu bekerja dan kemudian kesetaraannya itu kemudian semakin diperjuangkan sama dengan laki-laki akhirnya makanan ini pun itu bergeser karena kemudian perempuan bekerja juga kemudian atau keadaan rumahnya menjadi lebih stabil kemudian ada pekerja rumah tangga yang membantu juga akhirnya keterikatan perempuan yang dulu katanya itu sangat lekat dengan makanan itu menjadi bergeser kalau teman-teman sadar juga bahwa Koki sekarang itu juga menjadi identik dengan laki-laki bukan dengan perempuan jadi perubahan itu tidak hanya di makanan saja tetapi juga kita sebagai individu dengan peran-peran yang kemudian hadir di sekeliling kita itu pun secara tidak langsung itu pun merubah makanan jadi kalau kenapa ini makanan yang sekarang terjadi seperti ini dengan berbagai macam inovasi dan segala macam kita sebagai manusia hasil interaksi kita dengan makanan itu juga mempengaruhi transformasi itu nah saya ingin menunjukkan beberapa data begitu ketika Soeharto kemudian membuat bahwa kesempatan bahwa perempuan dan laki-laki itu menjadi sama di dunia kerja kita bisa lihat bahwa pekerjaan itu tuntutan pekerjaan terhadap perempuan itu menjadi naik dari tahun ke tahun dan akibatnya apa fertilitas atau kemudian tingkat kelahiran itu menjadi sangat turun jadi Indonesia itu sering dianggap bahwa dia transisi demografinya itu sangat cepat nah lalu terhadap makanan apa yang terjadi apalagi kita setelah mengalami masa COVID kemarin COVID kita WFH kemudian apa-apa itu ada di rumah tetapi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia nah menariknya ketika setelah COVID itu terjadi kalau kita ngomrolin tentang makanan orang-orang itu malah lebih banyak makan di luar kalau dilihat dari data yang saya tunjukkan ini di Indonesia itu untuk makan di luar itu hampir setengah setengah persennya sendiri lebih dari 40 persen 43 itu masyarakat di Indonesia lebih suka makan di luar pesan lewat go food terus habis itu atau grab begitu daripada kemudian memasak sendiri dan tingkat itu tingkat makan di luar atau kemudian membeli di luar atau kemudian tidak memasak sendiri itu menjadi semakin tinggi di Indonesia nah kalau kita lihat perubahan-perubahan atau kemudian yang terjadi di pangan ini kalau sampai di sini itu akan sangat nyambung dengan kesehatan tadi kalau ada yang menyebut terkait dengan stunting terus kita harus tahu bahwa itu terkait dengan penyakit kardiometabolik kayak diabetes kemudian hipertensi perubahan-perubahan bagaimana perubahan interaksi kita dengan makanan yang dulu itu kita lebih sering makan di rumah misalnya kemudian berganti kita lebih suka makan di luar itu pun akhirnya mempertinggi prevalensi-prevalensi itu tetapi saya percaya bahwa teman-teman sudah sangat banyak mendengar isu-isu di kesehatan itu jadi saya ingin mengajak untuk melihat situasi yang lain terkait dengan transformasi ini dan saya mengaitkannya dengan interaksi sosial yang ada di masyarakat kita sebagai bangsa yang sebenarnya di Indonesia itu sangat dekat dengan culture dengan kebudayaan kita yang dulu kita sukanya adalah makan bersama itu kemudian bergeser kalau dulu misalnya makan di luar itu ya misalnya kayak di angkringan begitu atau kemudian cuma kalau di Solo namanya gitu kan nah itu kan cuma di situ tetapi sekarang berbeda sekarang sangat menjamur apa yang disebut sebagai cafe dan orang-orang yang pergi ke cafe akan memikirkan aku pakai baju apa ya jangan sampai aku pakai baju yang jelek kemudian dikatain atau dirasani di cafe begitu itu pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak sadar itu itu lebih sering bermunculan sekarang kalau dulu misalnya mau ke angkringan atau misalnya mau ke warung cuma pakai cana pendek sama kaos itu santai saja sekarang orang mau pergi ke cafe itu harus pikir aku harus ganti baju atau kalau perempuan misalnya aku harus make up dulu itu menjadi penting sekarang tetapi selain itu kalau teman-teman ada yang sudah nonton film judulnya The Will jadi The Will itu ceritanya adalah orang yang obesitas tetapi kemudian dia memiliki permasalahan mental karena obesitasnya itu sehingga dia merusak interaksinya dengan keluarganya karena kemudian dia mengisolasi diri akhirnya dia meninggal itu sinopsis sedikit sinopsisnya tetapi di film itu buat saya itu sangat menarik karena bagaimana tentang makanan dan tentang tubuh itu pun itu kemudian mempengaruhi interaksi dia dengan sekitar dia dan bagaimana tokoh utama ini kemudian melihat tubuh dia bahwa ini bukan tubuhku lagi aku tidak nyaman dengan tubuhku lagi padahal kita seharusnya menyadari bahwa makanan itu adalah kebutuhan tadi kan yang dikatakan Norman bahwa apapun itu itu adalah social justice dan itu adalah kebutuhan dasar tetapi kemudian di film The Will itu memperlihatkan bahwa makanan itu juga bisa menjadi petaka seperti itu nah lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia yang kita biasanya makan minum bersama kalau kita punya apa namanya kalau di Jawa misalnya kayak rejepan selamatan atau kemudian ada ritual-ritual apa itu dulu menjadi penting kemudian orang-orang akan berkumpul untuk masak bareng dan segala macam sekarang itu bergeser juga kawan-kawan sekarang makan dan minum bersama itu menjadi sesuatu yang sangat wow kemudian orang makan sendiri itu menjadi sesuatu yang biasa misalnya kawan-kawan ada pergi ke restoran atau kemudian ke angkringan dan melihat ada yang makan sendiri kalau dulu kok makan sendiri sih ayo gabung jadi satu meja misalnya kemudian tidak kenal satu sama lain tetapi makan bersama itu dulu menjadi biasa tetapi kalau sekarang sebuah kedekatan atau keintiman dengan makanan itu dengan kesendirian itu menjadi yang biasa kalau dulu makanan ketika itu berkumpul kayak selamatan rejepan kayak gitu itu menjadi bagian dari identitas bahwa oh ini Jawa rejepan itu ya Jawa selamatan itu ya Jawa kalau di Kalimantan misalnya atau kemudian di Papua misalnya kayak Papua itu ada yang namanya apa namanya ritual batu kalau tidak salah namanya saya agak lupa itu buat mereka penting dan makanan menjadi komponen yang sangat penting itu kita tahu bahwa oh itu kalau selamatan itu ya Jawa begitu kan itu kan identitas Jawa itu dimunculkan di situ tetapi sekarang karena pergeseran itu pun akhirnya itu berubah itu semua bagaimana kita makan dengan siapa kita kemudian melakukan apa itu menjadi hanya sebuah imajinasi bagaimana kita mempertahankan makanan itu sendiri nah dan kemudian makanan itu juga menjadi bagaimana tadi kan kalau Ansori ngomong bahwa zaman dulu orang makan di warung tenda sama kemudian cafe tenda itu berbeda sekarang kalau teman-teman menyadari dari makanan pun kita sangat mudah mendiskriminasi orang dari bentuk tubuh kemudian bagaimana cara dia makan kemudian apa yang dia makan itu kita menjadi sangat mudah untuk mendiskriminasi orang nah dan menjadi obesitas itu menjadi suatu diskriminasi tersendiri di jaman sekarang kalau dulu kalau teman-teman tahu sejarah Indonesia kalau dulu itu kalau dia kemudian semok begitu itu adalah sebutan untuk yang cantik perempuan yang cantik tapi kemudian kayak kalau teman-teman tahu Ken Arok Ken Dedes itu dulu itu Ken Dedes itu selalu digambarkan sebagai perempuan yang memiliki tubuh yang semok begitu tapi kalau sekarang yang sangat kurus yang kemudian itu yang dikategorikan sebagai cantik begitu jadi itu pun bergeser masalah tubuh saja karena makanan itu pun bergeser sekarang nah kemudian kita sekarang selalu ter apa ya terpatok dengan apa yang diomong dengan sehat dan tidak sehat hari ini aku sudah makan sayur atau belum hari ini aku sudah makan buah atau belum karena katanya setiap hari itu harus makan sayur sama buah tapi secara tidak sadar kadang-kadang itu menjadi pusat atau sumber dari kecemasan kita untuk memikirkan hari ini aku makan apa sehingga kemudian dari peran-peran si pola-pola makan itu pun itu pun bisa meningkatkan permasalahan mental health nah itu yang sebenarnya juga harus disadari bahwa itu pun bergeser sekarang kalau dulu misalnya zamannya mbah-mbahnya kita itu makan telos sama apa namanya kacang godok itu sudah cukup sekarang itu kemudian dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak cukup karena itu menimbulkan kecemasan kecemasan kita ketika kemudian kita dianggap tidak memenuhi kebutuhan tubuh atau kemudian yang istilahnya adalah kebutuhan gisi nah melihat itu semua terus bagaimana kemudian kita membaca atau kemudian memahami sustainability itu atau keberlanjutan itu sebenarnya sustainability atau keberlanjutan itu itu adalah sebuah ketahanan atau sebenarnya adalah sebuah keadilan kalau tadi yang diomong oleh Norman bahwa pangan itu adalah sebuah keadilan kenapa sih membicarakan sustainability atau keberlanjutan dalam konteks keadilan ini menjadi penting karena kalau tadi teman-teman berbicara tentang sistem pangan lokal atau pangan lokal saya ingin mengajak bahwa sebenarnya sebutan pangan lokal itu tergantung dengan konteks geografi jadi maksudnya itu adalah kalau di Jawa Telo misalnya itu disebut sebagai pangan lokal karena secara geografi Telo itu tumbuh di Jawa sehingga sehingga itu disebut makanan lokal tetapi bisa saja Telo itu tidak menjadi makanan lokal untuk Kalimantan karena Kalimantan sebenarnya tidak memproduksi Telo yang terjadi di masyarakat kita saat ini adalah penyamarataan atau homogenisasi pemerintah itu sangat senang kalau untuk bangsa Indonesia itu adalah homogenisasi salah satunya adalah dengan padi atau beras dulu kita selalu diomong bahwa kita harus makan beras makanya ada slogan tidak makan nasi itu tidak kenyang itu kan kemudian doktrinisasi yang ditanamkan untuk kita tapi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia kita tidak bisa semata-mata ngomong bahwa beras itu adalah pangan lokalnya kita atau itu yang memenuhi kebutuhan kita karena untuk beberapa tempat itu beras tidak tumbuh di situ sehingga beras itu menjadi sesuatu yang yang sangat berbeda atau yang sangat mewah begitu saya punya cerita dari mahasiswa saya yang berada di Papua dulu di tahun 2020 saya punya kegiatan bersama kawan-kawan saya untuk membahas pangan lokal itu sendiri nah kami meminta mahasiswa kami untuk menceritakan pangan lokal itu untuk mereka apa kemudian konteksnya itu seperti apa teman-teman di Papua itu merasa bahwa nasi itu enak sekali karena buat mereka makan nasi itu adalah makanan yang mewah saya punya satu mahasiswa yang dia tidak tinggal di Jayapura tidak tinggal di ibu kota tapi dia tinggal di daerah lain dia bercerita bahwa dia itu bisa makan nasi kalau keluarganya sedang berkunjung ke Jayapura dan kemudian membeli beras sehingga ketika dia datang ke Jawa nasi itu sangat luar biasa untuk mereka nah itu contohnya seperti itu sehingga homogenisasi yang ada di Indonesia itu kemudian mempertanyakan sebenarnya makan lokal atau kemudian ketika kita berbicara keadilan atau ketahanan pangan itu sendiri itu kemudian apa seperti apa karena itu sebenarnya sangat berkonteks terhadap wilayah itu sendiri nah kemudian kan pemerintah atau kemudian kita diajari untuk harus makan A, B, C untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita atau kemudian kebutuhan gisi nah itu pun juga harus dilihat seberapa bisa kita memenuhi itu kalau itu ternyata tidak ada di tempat kita maka kita itu harus paham terkait dengan makanan musiman jadi kalau tadi ada yang berbicara bahwa oh kadang-kadang pemerintah itu di sini itu harganya bisa sangat murah kemudian bisa sangat mahal kemudian makanannya sisa atau tidak itu karena kita tidak pernah memperhatikan bahwa semua tanaman atau kemudian hasil bumi itu bersifat musiman kalau kita setiap hari carinya apel misalnya ya enggak mungkin kita itu sebenarnya tidak penghasil apel kalau kita cari apa namanya pisang misalnya tapi carinya pisang import ya itu harus kita pertanyakan juga walaupun misalnya kita sama-sama menyebutnya pisang tapi kita juga harus sadar bahwa itu juga musiman untuk menjawab bahwa pangan itu bisa bersifat dalam konteks keadilan atau ketahanan pangan itu sendiri karena kita juga harus sadar lagi bahwa ketika kita ngomongin ketahanan atau kemudian keadilan itu makanan itu bukan sesuatu yang kemudian hadir di meja kita kemudian dapat kita peroleh setiap hari karena makanan itu juga hasil dari sejarah kalau tadi kita lihatkan bahwa sejarah kemudian itu muncul kita juga merubahnya kemudian itu merubah pola-pola kita terhadap makanan itu pun juga harus disadari bahwa itu juga merupakan relasi dari tubuh kita bagaimana misalnya kalau teman-teman ada yang alergi terhadap makanan laut misalnya atau alergi terhadap makanan-makanan tertentu itu juga harus dipahami bahwa makanan itu juga ada interaksinya dari tubuh kita dan juga memorinya kita atau mungkin teman-teman yang pindah ke tempat lain kangen sama makanan keluarganya yang dibuat oleh mbahnya atau ibunya begitu itu konteks itu pun juga kita harus melihat bahwa interaksi kita dengan makanan itu tidak hanya bahwa makanan itu ada tetapi makanan itu juga bagian dari pengetahuan kita juga bagian dari sejarah kita sejarah hidup kita gitu ataupun sejarah dari orang tua kita mungkin yang kemudian mengajari kita untuk makan ABC atau kemudian tidak gitu atau kemudian itu pun muncul di sekitar kita bahwa prosesnya itu sangat panjang begitu nah kemudian saya ingin mengajak teman-teman apakah kemudian untuk mempertahankan pangan itu sebagai keadilan sosial ataupun sebagai ketahanan pangan solidaritas itu adalah jawaban kalau saya secara pribadi kalau melihat bahwa pangan itu adalah konteks sosial kita bagaimana itu berhubungan dengan ekologi dengan berhubungan dengan tubuh kita berhubungan dengan interaksi kita solidaritas bisa saja menjadi sebuah jawaban dan Indonesia sebenarnya sudah bergerak di situ kalau teman-teman menyadari saat kita mengalami covid covid itu menurut saya adalah titik dimana solidaritas yang ada di Indonesia terhadap pangan itu bermunculan kalau teman-teman tahu gerakan misalnya di Jogja yang namanya panen apa hari ini atau kemudian di NTT yang namanya adalah Lakwat Kujawas atau yang di Jawa lagi yang namanya Marukabi kalau tidak salah itu mereka membangun solidaritas ini bagaimana kemudian mereka mengumpulkan makanan-makanan lokal mendekatkan kembali bahwa makanan itu juga muncul di rumah tidak beli saja begitu atau kemudian memanfaatkan yang ada di sekitar mereka jadi kalau salah satu sekolah sekolah pagesangan kalau teman-teman tahu yang ada di Gunung Kidul itu mereka ada sekolah sekolah yang dibuat dua minggu kalau tidak salah untuk kemudian mengenalkan Tiwul karena Gunung Kidul itu sebenarnya sangat lengkap sama Tiwul tapi kalau dilihat dari sejarah Indonesia dulu itu Tiwul itu sebenarnya adalah alat diskriminasi terhadap masyarakat jadi katanya dulu kalau masyarakat itu makan Tiwul dia dilabeli sebagai masyarakat yang masih dalam keadaan miskin kalau sudah nasi itu sudah kaya tapi sebenarnya kalau dilihat Gunung Kidul itu tidak bisa menumbuhkan beras sehingga dia itu sebenarnya sangat kaya dengan Tiwul nah sekolah pagi sangat ini kemudian menggunakan sejarah atau memori yang ada di wilayah itu untuk mengembalikan keadilan pangan itu sendiri atau mengembalikan kedekatan bahwa kita tidak apa-apa kalau makan Tiwul karena itu yang ada di wilayah kita jadi menghargai yang ada di sekitar mereka atau kemudian cerita dari Lakwat Kujawas Lakwat Kujawas itu dia ada di NTT yang kita tahu bahwa NTT itu sangat kaya dengan biji-bijian atau kemudian dia terkenal dengan makanan-makanan yang diolah kasnya mereka tapi itu kemudian tergerus oleh modernisasi oleh pengenalan makanan-makanan hasil industrialisasi nah Lakwat Kujawas ini pun dari bentuk-bentuk solidaritas itu dengan mengajak anak-anak muda dengan mengajak orang-orang tua mendekatkan kembali sebenarnya kemudian makanan lokalnya itu mereka apa gimana cara masaknya dan mereka bergabung dengan segi sejarah begitu untuk menceritakan kembali karena sebenarnya kita tidak boleh lupa Indonesia itu sangat kaya dengan mitos dengan sejarah makanan itu sangat terkenal teman-teman kita punya kok cerita-cerita misalnya kayak timur mas itu kan cerita-cerita yang sebenarnya ada di sekitar kita tetapi kemudian itu dilupakan nah Lakwat Kujawas ini kemudian dia membuat gerakan dari bentuk-bentuk solidaritas itu untuk mendekatkan kalau panen apa hari ini itu salah satu yang ada di Jogja itu dia mengumpulkan waktu COVID dia mengumpulkan ibu-ibu untuk kemudian mengajaknya menanam menanam seperti urban farming begitu untuk kemudian bertahan di saat COVID waktu itu jadi dia itu menghubungkan art juga kesenian begitu untuk menggambarkan bahwa makanan lokal itu ada di sekitar kita dan itu kemudian bisa di ubah menjadi berbagai macam hal dan itu kita tidak perlu cari atau tidak perlu jauh-jauh tapi kemudian konteks pengetahuan yang ada itu pun kita harus manfaatkan itu ada di sekitar kita dan dia percaya bahwa bentuk solidaritas ini pun adalah sebuah kreativitas yang perlu sebuah komitmen untuk menjalani itu seperti itu dan kita sebenarnya kalau tadi transformasi ngajarin kita untuk kenal dengan makanan-makanan luar yang kita bisa klik kemudian dapat kemudian menjauhkan kita dari meja makan karena kita kemudian tidak pernah lagi makan di meja makan bersama-sama tapi kita lebih sering makan sendiri sebenarnya untuk keadilan pangan pun mengajari mengajari untuk kembali ke bahwa meja makan itu adalah sesuatu yang penting yang ada yang bisa kita sediakan di meja makan dari pasar lokal apa sih yang ada di situ itu menjadi penting untuk kita bagaimana kita kemudian memperoleh keadilan pangan atau ketahanan pangan itu sendiri dan makanan yang diolah dengan cara-cara yang diajari oleh mungkin mbah-mbahnya kita nenek moyangnya kita itu sebenarnya adalah cara untuk mendekatkan kita kepada interaksi-interaksi kita dengan alam dengan kemudian sosial ekonomi atau kemudian juga ada komposisi agama yang berbeda-beda juga ada di situ jadi solidaritas kalau kita selamatan kalau kita kemudian rejepan sebenarnya kan kita juga tidak peduli siapa yang ada di situ siapa yang kemudian mau membantu itu kemudian bisa terlibat secara aktif begitu jadi makanan itu pun dari bentuk-bentuk solidaritas itu juga mengajarkan kita untuk mengembalikan interaksi-interaksi itu nah itu sharing saya hari ini dan saya ingin menutupnya dengan apa yang dikatakan oleh Petri ini bahwa sebenarnya makanan itu bukan sesuatu yang sederhana teman-teman karena penyataannya makanan itu adalah sebuah produk hasil yang kita konsumsi dan itu sebenarnya penuh dengan kebahagiaan dengan identitas kita dengan kemudian budaya kita dengan kemudian kita yang peduli dengan apa yang kita makan hari ini dengan mungkin lokal ekonominya kita ataupun itu sebenarnya adalah jalan kita untuk bertahan hidup jadi kalau kita ngomongin makanan itu bukan sesuatu yang hanya masuk ke dalam tubuhnya kita tetapi juga menyangkut sekitar kita sehingga untuk bersolidaritas secara bersama dengan pangan itu itu pun menjadi hal yang penting itu saja share saya hari ini jika ingin share lebih lanjut silakan dan terima kasih baik terima kasih Mbak Dewi atas sering yang luar biasa yang pastinya membuka perspektif baru bagi kita semua mengenai kenanganan saya sedikit merangkum apa yang disampaikan Mbak Dewi bahwa ternyata pangan ini bisa sangat mempengaruhi peradaban manusia hidupan sosial kita dan kita bisa tadi mendengarkan menyimak bahwa bagaimana pangan itu sangat mempengaruhi dari zaman ke zaman perilaku manusia perilaku sosial ekonomi kemudian bahkan juga perilaku menserhana antar keluarga antar pribadi dan juga mempengaruhi peradaban manusia dalam kehidupan yang beragam atau multikultural dan kita juga bisa mempelajari bahwa bagaimana solidaritas atau tindakan-tindakan nyata yang sifatnya adalah saling berbagi saling peduli saling mengerti satu sama lain bahwa pangan ini adalah sumber kehidupan kita dan pangan ini adalah salah satu yang menjadikan kita sebagai manusia yang punya identitas punya kehidupan bermasyarakat dan juga punya masa depan yang kita hidupi bersama dalam konteks ketanganan pangan yang ekologis dan tentunya sangat perlu kita perjuangkan sebagai para praktisi atau para penggiat Laudato Si yang sering kita ranyakan dalam Laudato Si ini baik saya buka dua sesi penanya berkali panjangan-panjangan ada yang ingin tanya ingin sharing atau ingin bercerita berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Iwi tentang ketangan pangan berhadap gereja tapi saya tanya Mas sudah resen bisa langsung berbagi sampai menunggu yang lain untuk berbagi terima kasih teman-teman Mbak Tere mohon maaf saya tidak buka kamera karena wajah saya kusut kurang tidur dan tadi pulang dari memberi materi moderasi beragama di Hotel Sariah Solo itu kejebak macet mau pulang ke gereja hampir tiga jam lebih saya macet dari Unisula ke Banjir sehingga begitu buka laptop ini saya tidak berani buka kamera karena wajahku sangat kusut terima kasih untuk paparan yang menurut saya sangat menarik menghubungkan pangan dengan sejarah dengan konteks sosial politik dan yang sangat penting tadi disebut solidaritas kaitannya dengan ketidakadilan yang bersumber dari pangan jadi kalau saya menempatkan dalam konteks keilmuan saya berdasarkan ensiklik Laudato memang pangan itu sangat menjadi perhatian juga oleh Paus Francescos dan dihubungkan dengan misalnya kehancuran lingkungan yang membuat kelangkaan air yang makin besar itu juga menjadi penyebab ketidakadilan dalam konteks pangan karena menyebabkan peningkatan biaya pangan lalu berbagai produk yang tergantung pada penggunaannya itu sangat terganggu gegara kelangkaan air air menjadi langka akibat dari sikap rakus manusia yang bukan hanya mengkomoditaskan air yang menjadi bagian dari industri tapi juga karena mengeruk lahan-lahan yang sebetulnya itu bagian dari CAT cekungan air tanah di kawasan bentang alam kars KBAK seperti di kawasan pegunungan kendeng utara itu kita para ahli tahu semua gentong-gentong yang disitu menjadi mengering ketika tambang-tambang baik legal maupun ilegal terus dibiarkan ketidakadilan juga terkait dengan pangan ada disitu karena korbannya para petani yang selama ini sangat mulia menyediakan pangan untuk kita akibat konsep ekonomi yang antroposentris lalu membuat sumber daya itu di jarah dan pangan juga terbahayakan ketersediaan pangan untuk kita bahkan tidak hanya untuk pangan tetapi juga kaitannya dengan penyembuhan penyakit akibat hilangnya keanekaragaman hayati sumber-sumber obat-obatan yang sebetulnya tersedia di alam kita itu menjadi punah menjadi hilang sehingga penyakit-penyakit baru muncul dan semakin menjadi hebat ketika penyakit sudah sakit kurang gisi pula nah pangan kaitannya dengan kesehatan nah oleh karena itu dalam konteks ini memang perubahan paradigma itu sangat diperlukan bagaimana memanage ketahanan pangan mengubah paradigma mindset seakan-akan beras itu yang utama dan yang lain itu tidak sementara kita dianugurai kekayaan pangan lokal dimanapun lokalitas itu ditempatkan entah itu di Jawa di Kalimantan di Sumatera di Papua di banyak tempat lain kita sangat kaya dengan itu sehingga dalam konteks ini penyadaran kembali meninggalkan era bukan hanya kolonialisme Belanda tetapi juga kolonialisme era Suharto yang menghomogenitasikan pangan itu seakan-akan beras lalu dimana-mana ada ekstensi lahan pertanian untuk varian-varian atau varietas beras baru yang mereka inisiasi tapi ujung-ujungnya nanti ada benih baru tapi juga dengan obat-obatan yang sifatnya kimiawi yang juga membuat tergantung lalu kembali ke semangat itu menjadi sangat penting nah selanjutnya kaitannya dengan ketidakadilan dan solidaritas tadi sangat menarik ya untuk saya beberapa kali Mbak Teria menyebut itu memang kita harus sadar betapa sekarang ini kurang lebih sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi makanan yang diproduksi artinya sudah masuk ke era industrialisasi dan komoditas ekonomis kapitalis begitu itu dibuang pesta-pesta itu selalu menyisakan makanan-makanan yang dibuang dan setiap kali makanan dibuang itu sebetulnya harus diingatkan membuang makanan itu sama dengan mencuri makanan dari meja orang miskin yang membutuhkan solidaritas kita lalu kaitannya dengan kualitas hidup manusia yang sebetulnya sekarang ini sedang merosot karena kerusakan lingkungan rendahnya kualitas produk makanan itu sendiri yang makanan-makanan organik itu menjadi sangat menaruhi kualitas hidup manusia nah kemudian yang terakhir yang mau saya seringkan menambah atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Tere kaitannya dengan konteks Pekan Laudato Si kita spiritualitas pangan itu kan sangat istimewa dalam teologi kita ya bahwa makanan kemudian diangkat menjadi sebentuk sakramen ekaristi orang mengatakan you are what you eat kamu itu ya identik dengan makanan yang kamu makan itu kalau makanan-makanan kita sumber penyakit karena kualitas produksi dan makanan itu penuh dengan unsur-unsur kimiawi lalu badan kita tidak sehat kalau orang makan-makanan tertentu rentan dengan penyakit tertentu dan di tengah-tengah realitas manusiawi itu ada spiritualitas teologis yang sangat dasyat ketika kita diberi makanan rohani berupa ekaristi nah ini menjadi satu sumber ketika kita membuat katekese tentang ketahanan pangan tentang alternatif pangan tentang semangat solidaritas di tengah ketidakadilan itu menjadi sangat penting menempatkan pangan yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari tapi juga dalam konteks spiritualitas pangan yang kita syukuri di meja itu menjadi meja perjamuan tempat orang berbagi diberkati berbagi dan saling menjadi berkat saya ingat pengalaman makan bersama membuat penyadaran itu yang dilakukan ketika Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo dalam rangka penataan kota itu pedagang-pedagang kaki lima yang selama ini memang menjadi keperhatinan karena kebersihan kemudian keteraturan ketertiban keamanan lalu cara pendekatan supaya mereka itu bisa menerima kebijakan itu diajak untuk makan setiap kali makan tidak omong tentang persoalan intinya apa tapi diajak makan lama-lama yang diajak makan itu sadar kok kami diajak makan begini sebetulnya ada apa Pak dan baru dijawab gini kalau kota mu bersih tempat-tempat yang kamu pakai untuk jualan sekarang ini menjadi tertata kira-kira menurut kamu gimana pendekatan dari hati-hati melalui makanan makan bersama menjadi kesempatan untuk berdialog dan mengambil satu keputusan kebijakan yang menyejahterakan dan kita semua tahu perjamuan itu juga hari-hari ini kita membaca bagaimana Yesus yang bangkit menampakkan diri dan setiap kali ada unsur makanan gereh kemudian roti ikan bakar dengan makanan itu lalu Yesus memberikan pesan-pesan misioner kepada para muridnya menetapkan Petrus di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku lalu terjadilah bertahan 2000 tahun maka kalau ketahanan pangan ditempatkan dalam konteks spiritualitas teologi seperti itu dahsyat sekali kita mengalami sebagai umat katolik umat kristiani berangkat dari cara makan bahan makanan lalu di meja tempat kita makan itu ada pembicaraan dari hati ke hati muncul satu keputusan yang baik yang bahkan bertahan lebih dari 2000 tahun nah ini sekadar gagasan-gagasan liar sementara saya mendengarkan paparan yang sangat cair mengalir dari budusan tadi bisa menjadi artikel tersendiri nanti kita bisa join untuk menulis artikel di jurnal women's jurnal yang sudah saya cek ada dua artikel skopus Bu Tere ini disinta juga sudah sangat bagus itu keren banget jadi terima kasih dan moga-moga apa yang saya sampaikan tadi tidak merusak gagasan yang sudah dipresentasikan oleh Bu Tere dan bisa memperkaya kita semua terima kasih saya kembalikan pada moderator Baik Maturnun Romo Budi Romo Hidrat KPKC Keputusan Semarang sudah memberikan sharing yang tentunya melengkapi dan juga mengapresiasi dan menjadi pandangan baru juga mengenai ketahanan pangan yang setelah kita diskusikan pada malam hari ini Pada kali Mbak Tiwi atau Mbak Teresia mau menanggapi apa yang disampaikan dari Romo Budi Baik terima kasih terima kasih Romo Budi untuk tambahannya karena tadi saya memang belum sharingkan atau membagikan terkait dengan bagaimana bahwa kita lupa petani itu juga menjadi kelompok yang penting dalam pangannya kita dan kita sangat harus sadari bahwa keberadaan petani di Indonesia itu semakin tahun semakin menurun dan sebenarnya ada isu terkait dengan hal itu bahwa saat ini itu tidak ada yang namanya petani muda sehingga petaninya itu sudah sepuh-sepuh begitu dan kemudian yang menjadi isu di petani sebenarnya yang ada di bangsa di Indonesia saat ini itu karena adanya food estate kalau kawan-kawan tahu bahwa food estate itu muncul tetapi kemudian sebenarnya juga merugikan petani nah kemudian terima kasih untuk tambahannya terkait dengan sisa pangan atau yang istilah kerennya kita kenal sebagai food waste karena sekarang Indonesia itu juga menempati ranking cukup tinggi terkait dengan food waste bahwa bangsa Indonesia itu sangat suka membuang makanan dan kemudian makanannya tidak diolah lagi sampah-sampah itu sangat banyak juga di Indonesia dan itu juga harus kita sadari bahwa itu memutus interaksi kita dengan alam bagaimana kita membuang sampah botol kayak kemarin covid kita punya banyak sekali sampah terkait dengan masker seperti itu itu juga menjadi isu yang sangat penting ketika kita berbicara tentang keadilan pangan ataupun terkait dengan ketahanan pangan itu saja tambahannya juga dan terima kasih ya terima kasih Mbak Tire Mbak Tire sudah memberikan tanggapan juga terhadap yang disimpulkan Rama Budi tadi ada satu peserta yang ingin bertanya atau ingin berbagi dari Mas atau Mbak ini Justin dari Bedono jangan-jangan yang kemarin mempresentasikan tentang panlokal Jali yang kita waktu ekspo di Salatiga Raja monggo Saudara Justin yang ingin bertanya bisa menyampaikan sharing maupun pertanyaan terhadap kita semua terkhusus Mbak Tire baik terima kasih Mbak Tire untuk materi yang sudah diberikan saya dari Bedono ini mau tanya ini tadi sudah membahas banyak pangan lokal terus kira-kira ini dari teman-teman akademisi teman-teman akademisi dalam upaya pemberdayaan sumber daya pangan lokal yang ada ini langkahnya bagaimana agar sumber daya yang ada ini bisa bersaing dengan bahan pangan interlokal katakan tadi Bres bukan asli Indonesia apakah ada upaya misalkan publishing ini memberitahu ke masyarakat tentang kandungan gisi ke kandungan gisi pangan lokal yang ada ke masyarakat atau bagaimana biar ini yang muda-muda ini enggak hanya tertarik makan mie makan sushi atau makan-makan yang lainnya gitu nah terus yang kedua apakah pangan lokal kita sudah memenuhi standar gisi untuk bersaing dengan beras atau gandum atau yang lainnya itu aja terima kasih Mbak baik terima kasih Mas Justine dari Berdono monggo Mbak Terisnya bisa langsung menanggapi baik terima kasih untuk pertanyaannya Mas Justine nah saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu terkait dengan upaya akademisi nah saya ingin men-sharingkan yang sudah saya atau kemudian kawan-kawan saya lakukan di UKSW karena saya tidak punya pengetahuan lain selain itu ataupun nanti mungkin saya juga akan menambahkan yang sebenarnya juga muncul dari inisiatif-inisiatif masyarakat lokal begitu nah kalau dari akademisi sendiri sebenarnya sudah muncul berbagai macam upaya yang dilakukan jadi salah satunya kalau terkait dengan pangan lokal akademisi itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri jadi biasanya kami juga menggandeng teman-teman yang ada di masyarakat untuk kemudian mengolah kembali pangan lokal itu karena kan kita harus sadar bahwa kelemahan jadi saya punya pengalaman yang ada di desa ngerawan salah getasan nah getasan itu waktu kemarin covid itu kemudian mengalami kelebihan lemon contohnya karena yang ada di desa ngerawan itu kan mereka waktu covid itu petaninya itu kemudian mengganti semua tanamannya menjadi lemon nah yang kami lakukan itu adalah mengajak teman-teman yang ada di getasan itu untuk mengolah lemon itu untuk menjadi produk-produk yang lain nah karena kami memang basicnya adalah kesehatan dan kemudian kami bekerjasama dengan teknologi pangan dan waktu itu kami bekerjasama dengan sejarah sehingga yang kami lakukan adalah menambah nilai jual dari lemon itu jadi kami kemudian mengolahnya dengan bantuan kawan-kawan pangan kemudian kita dalam kemasannya itu memberikan nilai-nilai gisi tetapi karena kami ingin mendekatkan itu kepada masyarakat untuk membuka terkait dengan ketahanan pangan ataupun keadilan ini kami juga memberikan narasi-narasi tentang sejarah karena waktu itu yang dilakukan adalah bukan kala itu ini sedang berjalan sebenarnya nah itu adalah lemon ini itu digabung dengan rempah karena sebenarnya desa ngerawan itu sangat kaya dengan rempah nah itu salah satu yang dilakukan seperti itu atau kemudian yang kami lakukan kami juga tidak hanya di masyarakat saja tetapi juga mengajak kawan-kawan mahasiswa jadi kebetulan UKSW itu kan punya mahasiswa yang berbagai macam latar belakang ataupun etnisitas yang berbeda-beda nah tadi dalam presentasi saya saya kan berbicara bahwa konteks lokal pangan itu pun sangat berkonteks nah kami kemudian mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk kembali mengingat pangan lokalnya itu seperti apa sih nah proses itu pun kami mengajaknya dengan meminta mereka untuk membuka komunikasi dengan keluarganya atau kemudian dengan kepala desanya atau kemudian dengan embahnya sehingga koneksi atau interaksi antara generasi tua dengan generasi yang muda itu juga muncul untuk mengingat kembali mereka tentang pangan lokalnya di tempat mereka itu apa seperti itu jadi kita berbicara juga terkait dengan kolektif memori itu ataupun kita berbicara tentang produksinya itu karena di akhir itu pun kita meminta mahasiswa untuk menceritakan kembali kemudian kami membuka sedikit festival begitu terkait dengan pangan lokal dan mengenalkan pangan lokal itu jadi mereka juga belajar di situ lalu kemudian hal lain yang kami lakukan itu adalah karena di tempat kami ada teknologi pangan teknologi pangan di tempat kami pun itu menggunakan pangan-pangan lokal dan kemudian mereka juga membuat produk-produk berdasarkan pangan lokal itu sendiri jadi itu sebenarnya yang selama ini dan sedang berjalan selama ini dari pihak akademisi nah kalau tadi ditanya kemudian pangan lokal kita itu sebenarnya memenuhi kebutuhan bisi atau tidak nah sebenarnya itu sangat memenuhi kita tidak kita harus menyadari bahwa semua makanan itu ada kebutuhan ada pemenuhan kebutuhan bisinya begitu jadi sebenarnya kalau tidak makan nasi terus diganti dengan makan telau misalnya itu sebenarnya tidak masalah nah tetapi karena memang kadang-kadang yang ada di masyarakat kita itu patokannya oh kita harus makan nasi atau kemudian kalau yang ada di pedoman gisi itu adalah oh kita harus makan nasi ini tiga kali sehari tetapi kalau kita mau melihat sumber-sumber yang ada di sekitar kita sebenarnya ada yang disebut sebagai pengganti makanan jadi nasi itu juga bisa diganti sama telos sama singkong kayak gitu asal itu adalah misalnya sama-sama sumber karbohidrat kalau berbicara dari segi gisi atau kemudian oh sumber protein sumber protein ya bukan cuma telur saja misalnya kita juga bisa menggantinya dengan kacang misalnya jadi sebenarnya pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita itu sudah mendukung kebutuhan gisi yang setiap harinya kita butuhkan seperti itu semoga menjawab terima kasih baik terima kasih Mbak Tiwi yang sudah menanggapi apa yang dikenalkan Mas Justin kemarin kita ketemu di Mas Justin dari LC Camp Dono betul betul nah barangkali jenengkan bisa berbagi tentang apa yang digerakkan LC Camp mengenai jali karena sangat kontekstual dengan apa yang kita bahas pada hari ini pangan-pangan dan pangan-pangan lokal karena saya boleh membuka sedikit kemarin waktu ekspo di Tegal Jawa Salatiga LC Camp memaparkan bahwa ternyata ada makan lokal yang sudah asing di generasi kita yaitu jali yang tumbuh di dataran tinggi di pegunungan-pegunungan seperti Bedono kemudian Babu dan sebagainya pegunungan-pegunan di Jawa Tengah dan ternyata teman-teman LC Camp dari Bedono ini giat untuk menghidupi atau giat untuk mengembangkan makanan jali sampai ada yang mereka lakukan ini disupport oleh KWI sehingga didanai 1 miliar untuk bisa mengenalkan makan lokal dari 5 kesupan yang ada di Indonesia sehingga bisa menginspirasi tidak hanya untuk orang Katolik tapi juga warga Indonesia bahkan warga dunia warga bumi mungkin loh ada makanan jali yang ditinggalan ternyata juga menilai gisi yang tinggi dan juga baik seperti kita makan nasi mungkin Mbak Sintri bisa lebih cerita lebih banyak tentang gerakan-gerakan karena bisa saling menginspirasi sampai dengan konteks yang kita baca minta Mas Justin saya berikan kesempatannya ya terima kasih Mas kesempatannya yang pertama saya namanya Agus Agus Copet kalau di Bedono kenalnya itu yang kedua yang kedua saya kemarin ke Tegarjo juga mewakili Dewan juga mewakili komunitas kalau kemarin yang dikatakan Mbak Rina itu jali kami di Bedono mewadai pangan lokal yang ada jadi jali ini dulu kita berangkat dari keprihatinan sama seperti yang teman-teman lakukan setelah ada beras anak-anak muda jadi lupa akan kimpul akan singkong dan makanan lain yang di mata kita anak muda itu makanan tradisional sudah enggak pas lah buat kita seperti itu dari situ kita tahun 2000 2013 sudah mulai gerakan dengan gerakan kimpul pelocot jadi di wilayah kami salah satu paroki Bedono kita menanam kimpul pelocot bersama seluruh umat dan hasilnya ini kita bawa juga ke gereja kita persembahkan kita buat altar hijau yang terbuat dari kimpul dan dari dari kimpulnya sendiri juga tanamannya kemudian itu diberkai oleh promo waktu itu dan kemudian dikembalikan ke umat sebagian yang mau bawa yang mau ambil silahkan yang mau menikmati yang matang juga ada kita santap bersama terus yang lainnya kita jual kita jual itu hasilnya itu akhirnya bisa menjadi sebuah pemasukan untuk kas wilayah seperti itu mulai dari gerakan kimpul ini kemudian mulai menjalar ke berbagai potensi yang lain salah satunya saat ini jali kami garap secara khusus karena memang ini yang diajukan oleh keusupan agung semarang mewakili untuk diajukan di KWI dan akhirnya ACC tiga tahun program ini berjalan kami memperkenalkan jali dari nol benar-benar dari nol karena kami sendiri tidak tahu kami di komunitas itu katakan generasi terakhir yang tahu akan jali yang kenal akan jali seperti itu jadi kami masih bisa merasakan matangnya waktu itu masih pernah melihat namanya dan cara berdayanya bagaimana sedikit banyak kami tahu waktu itu kemudian dari situ kita belajar bagaimana kalau ini kita kembangkan ini dikembangkan kemudian waktu itu bersama Loh Martono dipilih oleh Pak Sekupan untuk maju ke KWI dan akhirnya di ACC itu kemudian mau tidak mau kami harus belajar dari nol juga kami dari anggota komunitas kami tidak ada yang bisa bertani dari teman-teman tidak ada yang ahli sarjana untuk biologi untuk tanaman ini kami hanya punya satu sarjana itu biologi itu pun bukan dipikirkan pertanian jadi kami tidak mau belajar mencari benihnya ini kemana ini dari kami waktu itu pertama hanya dapat 15 kilo benih hanya 15 kilo dari umat kemudian kami upayakan untuk tanam ulang tapi ternyata benih itu sudah tidak bernas tidak tumbuh kami mencari lagi ke tempat lain dan beruntungnya di sekitaran tempat tinggal kami di beda wilayah itu masih ada yang memperdayakan akhirnya kami waktu itu membeli benih sebanyak dua setengah pintal setelah kami beli kami bagikan secara cuma-cuma kepada umat kepada masyarakat yang mau menanam dan itu pun kami tidak hanya mengajak umat gereja ya tapi justru lebih banyak itu saudara-saudara kita yang di luar gereja yang ikut menanam akhirnya dari melihat semangat itu kami berjalan tuan-tuan sebelum sebelum ada dana KWI butuh waktu satu setengah tahun untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bisa di konsumsi ini bisa memiliki nilai jual ini memenuhi angka kebutuhan gisi yang kita butuhkan dan ini makanan yang sehat buat kita seperti itu satu setengah tahun kita menggelutih itu dari teman-teman yang kuliah silahkan cari literasi kita kumpulkan gitu yang kalau saya tidak pernah kuliah jadi saya bagian ke lapangan saya harus belajar bagaimana menanamnya saya mencari petaninya belajar langsung tersing ke petani bagaimana sih sama penyakitnya sampai proses panennya itu sendiri kami tidak tahu karena memang kita sudah tidak menemukan apa narasumber atau orang yang pernah menanam pernah membergayakan itu yang umat kita sendiri kita tidak punya untuk itu akhirnya kita cari kita ke tempat lain bersama-sama belajar untuk itu dan akhirnya selama-kelama setelah dana kami kami terima kami kembangkan kelompok-kelompok kami buat seperti plasma seperti itu seperti kelompok tani monggo yang mau menanam silahkan dan benih tidak pernah kami perjual belikan kecuali itu dengan pihak lain selama dengan kelompok dampingan kami memberikan benih itu secara cuma-cuma nanti sifatnya mengembalikan benih yang pernah diterima jadi kalau misalkan saya memberi satu kilo nanti ketika sudah tanam sudah panen kembalilah berinya satu kilo itu pun tidak harus ke saya atau ke kami tapi bisa disalurkan kalau mungkin ada tetangga yang ingin ikut menanam seperti itu kemudian dari situ kita berjalan mulai dari budidaya kita cari juga cara pengolahannya dari yang tradisional makanan yang tersisa itu disini ketan jali sama bubur jali kita cari makanan apa sih yang bisa dibuat dari jali ini kemudian kita cari jali-jali ternyata jali ini gluten free jadi butuh bahan pengikat untuk kita naik sedikit yang biar bisa mengolah makanan dengan seperti kue kita butuh pengikat bahan lain dan itu juga mudah didapat ternyata disini akhirnya kita berupaya untuk mencari makanan tradisionalnya sampai modern bahkan sudah di tempat kami sudah sampai mie dan cereal seperti itu meskipun belum apa masih dalam rendi kami belum kami launchingkan karena masih harus menunggu masa uji coba untuk ketahanannya sendiri dari situ kami yang di Bedono kalau tadi berbicara budaya di Bedono sendiri itu menjadi makanan khas untuk kegiatan di gereja jadi setiap event harus ada makanan lokal entah itu jali entah itu kimpul entah itu singkong seperti itu jadi disinilah peran Pak Ronyi Bedono untuk mempertahankan kearifan lokal yang ada seperti itu mungkin begitu mas nanti kalau mau lebih lanjut bisa kontak dengan teman-teman di Bedono atau di LC ya mantan-teman mas Justin atas sering yang luar biasa yang tentunya sangat relevan dan sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Tiwi mengenai bagaimana kita menghadapi krisis pangan atau kita menghidupi dengan solidaritas jadi ternyata teman-teman di Bedono sudah wujud nyatakan dengan dari nol mengenakan makanan jali itu bisa terwujud diperdayakan sejauh ini karena solidaritas dan tidak hanya umat katolik di Paro Kibendono tapi juga melibatkan teman-teman interreligius ini juga selaras dengan 60% di luar umat gereja mas 60% itu di luar umat kita jadi anggotanya 60% baru umat katolik itu di luar umat katolik seperti itu ternyata dengan sikap solidaritas yang interreligius ini menjadi persembatan atau jalan kita untuk menghidupi ketanganan pangan mas jasin teras juga dikatakan Roma Budi pada pandikasi ekologis yang interreligius barangkali mbak Tiwi atau Roma Budi menanggapi apa yang diserinkan oleh mas jasin apa yang mereka lakukan secara konkret dan nyata di Paro Kibendono berkaitan dengan ketanganan pangan dan solidaritas umat katolik dan umat interreligius saya ingin menang gak bisa untuk berapresiasi begitu karena pada kenyataannya memang kalau tadi ditanya bagaimana peran akademisi sebenarnya akademisi itu juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa komunitas kalau tadi itu adalah salah satu bentuk nyata yang sudah dilakukan seperti itu dan memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang pangan lokal kalau kemudian ya kita bicara tentang pangan lokal atau kemudian keadilan pangan itu sendiri sebenarnya memang komunitas itu yang lebih banyak bisa berperan akademisi itu cuma menambah saja karena kenyataannya itu kita harus sadari tadi saya sharing bahwa pangan lokal itu adalah sesuatu yang bersifat geografis begitu sehingga pangan itu adalah milik komunitas lokal masyarakat lokal itu itu sebenarnya yang harus digarisbawahi bersama sehingga kalau kita berbicara tentang solidaritas terhadap pangan itu juga harus muncul inisiatifnya itu adalah dari masyarakat lokal terus saya baru tahu bahwa gedono ada begitu karena mungkin saya mainnya kurang jauh karena saya tahunya terus-teran yang ada di Jogja dan juga yang ada di NTT malahan karena saya kenal yang ada di Jogja kayak misalnya sekolah Pagesangan atau kemudian Bakudapan atau kemudian Panen Apa Hari Ini atau Marukabi atau kemudian yang ada di NTT itu Lakuat Pujawas itu memang semua gerakan yang muncul di mereka itu muncul dari kegelisahan masyarakat itu sendiri tadi kan diceritakan bahwa kegelisahan bahwa makanan ini tidak ada atau kemudian itu hilang nah itu adalah salah satu apa ya pencetus yang bisa mempertahankan gerakan karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang gerakan pangan itu sendiri yang susah adalah bagaimana itu bisa bertahan bagaimana itu kemudian bisa menarik banyak orang untuk ikut terlibat karena kadang-kadang keterlibatan itu pun menjadi salah satu tantangan tersendiri apalagi kalau ngomongin pangan lokal itu kadang-kadang dianggapnya tidak keren karena kemudian apa sih makan lokal terus kalau misalnya makan telok apa sih makan telok atau tiwul apa sih makan tiwul dan tantangan pangan lokal itu sebenarnya juga ada di industrialisasi atau kalau saya boleh menyebut pariwisata itu juga bisa menjadi tantangan gimana pariwisata itu juga mengubah makanan-makanan kayak yang saya tahu lagi-lagi konteks Jogja begitu tiwul itu sekarang jadi tiwul instan misalnya atau kemudian tiwul itu jadi berbagai macam rasa tapi kalau kita kembali lagi ngobrolin makanan lokal untuk mbah-mbah atau generasi tua mereka kemudian tidak doyan jadi kalau kita tadi kan saya lihat bahwa kemudian pangan lokal itu dijadikan sebagai ekonomi lokal bagaimana kemudian itu dibagikan dan juga itu dijual tapi kalau itu menjadi industrialisasi atau kemudian itu bersinggungan dengan pariwisata ketika itu menjadi mahal sebenarnya itu tidak tidak menyasar masyarakat lokal masyarakat lokal menjadi dulu yang misalnya beli satu bungkus dua ribu sekarang jadi sepuluh ribu siapa yang kemudian yang mau membeli itu jadi kalau secara politisasi itu dipertahankan makanan lokal tapi kalau itu kemudian terputus dengan masyarakat lokal itu menjadi pertanyaan lagi kemudian untuk siapa karena siapa kemudian yang mengembangkan siapa yang dapat untung itu mungkin tambahan saya terima kasih terima kasih Mbak Dewi semoga bisa dilantik Romo Budi yang memberikan diskusi kita ya terima kasih Mas Eri yang pertama memang gerakan-gerakan yang dibuat di parogi Bedono itu keren ya berbeda tetapi bukan Waton Bedo apalagi WTS Waton Suloyo berbeda tapi mengangkat martabat mengangkat martabat pangan lokal dan melibatkan berbagai unsur usia mulai dari anak-anak hingga lansia lalu semangat interreligius itu sangat kuat yang saya mencermati di situ bahkan menginspirasi masyarakat gerakan umat menginspirasi masyarakat nah ini sesuatu banget sehingga kalau tadi catatan Butere itu jangan sampai pengembangan-pengembangan pangan lokal ini justru mencerabut masyarakat dari pangan itu ketika sampai pada aspek industri sejauh saya mencermati di Bedono itu mereka sangat apa sangat enjoy ya berkarya berbeda tetapi memberi kontribusi yang sangat positif dan kalau saya tidak salah itu kemudian bersinergi dengan teman-teman FTP di Unika ya para akademisi mencoba meneguhkan apa yang ada di lapangan ini dan kemudian mewartakan dalam tingkat refleksi akademis sehingga membuka pola pikir semakin banyak orang juga di dunia akademik ya itu pengalaman yang sangat istimewa lalu berikutnya gerakan yang dilakukan di Bedono ini memang bahkan jauh hari sebelum ensiklik Laudato Si itu sangat tegas mengajarkan pentingnya menghargai kearifan lokal pangan lokal solidaritas kreativitas ya usaha wira usaha kaum kecil dan menengah di Bedono itu sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya apa yang terjadi di Bedono mendapat respons positif dari tingkat keuskupan dan kemudian makin luas di tingkat KWI dan tentu ini berpengaruh ketika sudah sampai di KWI mau tidak mau report annual report dari KWI terutama di Komisi BSE itu akan sampai ke lebih luas lagi di tingkat regional maupun di tingkat internasional jadi itu refleksi saya terkait dengan apa yang terjadi di Bedono lalu tadi sedikit merespons yang disampaikan oleh Butere betul ya pertanyaan siapa sih sekarang yang mau jadi petani menjadi petani itu gak keren orang-orang muda berpaling dari lahan pertanian di Bedono dalam konteks perkebunan pertanian masih ada tetapi tidak seheboh kalau yang dikendeng yang dikendeng itu masyarakat adat mungkin suatu saat Butere bisa kalau belum kalau sudah syukur pada Allah bisa berinteraksi membangun jejaring dengan teman-teman yang dikendeng teman-teman di kawasan pegunungan kendeng utara dipelopori oleh para petani lintas agama dari Islam dan dari masyarakat adat sedulur sikap itu menggerakkan orang-orang muda terutama di sedulur sikap sedulur sikap itu mengajarkan kepada generasi-generasi muda untuk setia pada kearifan bertani bahkan bertani adalah hidup mereka bertani adalah religiusitas mereka bertani adalah spiritualitas mereka itulah tidak ada itulah sebabnya tidak ada wijikendeng misalnya yang tergoda untuk berdagang untuk menjadi pegawai negeri karena mereka sekolah formal pun tidak pendidikan itu dilakukan di sawah di rumah di kebun dalam hidup sehari-hari sebagai petani dengan pengertian kesadaran bahwa bertani itu sangat mulia ngerungkepi ibu bumi peduli alam peduli lingkungan sehingga generasi-generasi muda remaja bahkan anak-anak itu masih setia untuk bertani sayangnya ini mereka berhadapan dengan kapitalis dengan kekuasaan dengan pengusaha-pengusaha yang ingin mengubah lahan-lahan di sana menjadi lahan untuk tambang bahkan kalau kita pergi ke 14 desa di kawasan pati selatan tambak romo dan sekitarnya itu lahan-lahan yang sangat subur dengan padi palawija jagung kacang kedelai tapi terancam karena di lahan-lahan itu akan dibangun pabrik semen minggu lalu saya ke sana ketemu mahasiswi leona dari jerman yang menghubungkan orang jerman asli live in di pati tinggal di rumah kanggun lalu menghubungkan dengan pemilik saham heidelberg semen di jerman mengingatkan ini loh aku dengan mata kepalaku sendiri melihat anak-anak remaja orang muda orang tua lansia bahkan yang ada usia 94 tahun tekun bertani lahan yang subur dipotret di video lalu diunggah dikirim ke parlemen akhirnya apa 150 akademisi dan masyarakat warga di jerman itu demo tanggal 11 Mei yang lalu di jerman demo kepada pemilik-pemilik saham yang selama ini nggak tahu taunya ngumpulkan uang lalu mau dapat keuntungan tapi ternyata keuntungan itu menindas para petani di kawasan Pegunungan Kendim Utara khususnya di Pati rembang sudah terlanjur rembang itu milik BUMN milik pemerintah yang meskipun sudah kalah secara legal formal sampai ingkrah tapi mereka tetap jalan terus menjadi contoh pembangkangan hukum di depan masyarakat petani tapi yang ditambak Romo ini sejak 2010 sampai sekarang pergerakan terus tidak pernah berhenti menanam disamping menanam dalam arti mengolah lahan untuk pertanian sawah mereka juga mengubah gunung-gunung kapur yang selama ini diajarkan kepada kita secara salah seakan itu tanah yang tandus tidak produktif disana tanah itu bisa ditanami termasuk jali jali yang dikirim Mas Justine waktu itu kita antar ke TKP minggu lalu saya sudah saw video saya tunjukkan ke Mbak Arena jali itu tumbuh di atas bukit-bukit kapur itu dengan buah-buah yang lebak bahkan ketika mereka menanam masih dengan metodologi yang keliru tapi berbuah artinya apa bahwa konsep atau ajaran atau indoktrinasi bahwa gunung kapur itu tandus maka pergilah lalu datang ketika orang-orang tempat pergi ke kota urban lalu orang-orang kota datang untuk mengeruk dan mengeksploitasi gunung-gunung itu menjadi industrialisasi yang lain dan kemudian mematikan pertanian karena dengan pengerukan lalu air menjadi langka biodiversitas menjadi punah tanah menjadi rusak polusi tanah polusi air polusi udara terjadi di kawasan itu nah itu satu mempertajam tadi disamping ketidakadilan yang muncul tapi juga paradigma bertani orang muda itu sangat menarik kalau panjeningan nanti meriset di kawasan pegunungan kending utara khususnya daerah pati rembang belora itu masih sangat kuat orang-orang muda setelur sikap bertani itu tambahan saya mas Erasmus terima kasih oke maka teruntung roma budi atas tambahannya yang luar biasa menanggapi dari sharingnya mas Dustin dan juga narasumber kita mbak Tiwi baik saya memberikan kesempatan bagi beberapa peserta yang berkenan untuk berbagi atau beritanya sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini yaitu ketahanan pangan dan gereja monggo bisa resen bagi yang ingin berbagi atau bertanya saya buka dua kesempatan dua peserta saya tunggu dulu halo sudah terdengar ya baik terima kasih mas dan mbak untuk kesempatannya saya hanya tadi sedikit tergerak ingin bertanya mengenai makanan lokal dan pengembangannya mungkin dari tadi yang dibicarakan mengenai pertanian dan lahannya ini saya kok jadi teringat salah satu makanan lokal tapi yang berasal dari serangga insect food protein untuk itu sendiri kan termasuk makanan lokal yang mungkin dikembangkan atau mungkin mungkin dari mbak 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 tiwi sendiri punya data-data mengenai pengembangan makanan dari serangga itu insect food dan biasanya itu kalau di beberapa negara maju insect food yang penuh protein itu dijadikan energy bar itu mungkin salah satunya kalau sumpamanya yang jendengan ngerti sumpamanya ada makanan lokal yang mau dipromosikan itu biasanya mahasiswa seperti apa gitu apa mungkin dosennya bantu nge-share ini loh dari mahasiswa saya atau mungkin dari pengembangan misalnya mahasiswa KKN terus ini ada makanan lokal dari ulat sagu atau dari jangkrik dari laron goreng mau di itu dibuat kemasan sendiri atau dari masyarakatnya gitu akademisi bersikap seperti apa untuk makanan-makanan lokal itu dan promosi pengembangannya juga karena terus terang yang saya tahu mengenai insect food ini sudah sedikit mendunia dan dikenal FAO juga dan itu yang pertama tanggapan akademisi seperti apa terus dosennya apa ikut serta juga mempromosikan bikin merek sendiri gitu terus yang kalau yang kedua tadi terkait gaya hidup dan sebagainya saya tuh jadi teringat diet keto diet keto kan masih kontroversi juga karena dia diet yang membuat tubuh dalam keadaan ketosis untuk memproduksi energi gitu tapi kan dia cuman mengurangi karbohidrat tapi banyak lemak itu seperti apa mungkin sementara itu dulu dua pertanyaan saya terima kasih terima kasih terima kasih Mas Getty juga saya merupakan ilmuwan yang menyebarakan webinar hari ini kemudian saya juga membuka satu sebelum kita lanjut pada sesi diskusi yang ingin bertanya berbagi sharing pengalaman mengenai tahanan pangan dan kerja ada dari mana-mana ada dari Ambarawa ada dari Unaran ada dari Semarang Kota apakah ada panjene-panjenean yang ingin bertanya atau berbagi baik kalau begitu sambil kita menunggu teman-teman berbicir balik-balik untuk menanyakan atau berbagi saya persilakan pada Mbak TV untuk menjawab pertanyaan dari Mas Getty baik terima kasih untuk pertanyaannya Mas Getty untuk terkait sama Insek atau Serangga ya ya itu memang sudah di akui oleh WHO eh maaf ya FAO 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 sebagai makanan yang kemudian memiliki nilai-nilai heritage juga atau kemudian dia punya apa namanya cultural atau kebudayaan begitu nah tetapi memang kalau dalam konteks Indonesia terus terang saya tidak tahu banyak terkait dengan makanan dari Serangga ini karena setahu saya kalau setahu saya dalam konteks Indonesia ya dan setahu saya itu hanya area lagi-lagi Yogyakarta Jawa Timur juga ada di Jawa Timur ya di Jawa Timur juga ada nah tapi kalau untuk sejarahnya dari di kota Yogyakarta atau khususnya adalah Gunung Kidul itu yang saya tahu sebenarnya dulu itu kenapa masyarakat Gunung Kidul atau di Yogyakarta itu banyak makan serangga karena kalau diruntut dari sejarah sebenarnya kan kita mengalami yang namanya revolusi hijau di tahun 1960 nah di tahun 1960 itu sebenarnya yang terjadi dalam konteks Jogja atau Gunung Kidul itu mengalami kegagalan nah sehingga akibat dari kegagalan itu dan penggunaan insektisida itu makanya akhirnya banyak sekali serangga yang ada di situ nah akibatnya tapi kemudian di sisi lain di revolusi hijau itu kalau kawan-kawan tahu di Gunung Kidul itu mengenal yang disebut sebagai jaman gaber atau jaman kekeringan atau jaman kesusahan pangan nah jadi ada revolusi hijau mereka kemudian pakai insektisida serangganya banyak di lain sisi mereka kesusahan pangan sehingga serangga waktu itu akhirnya dijadikan oleh Gunung Kidul itu sebagai pengganti pangannya mereka karena mereka tidak bisa makan itu yang terjadi dalam konteks Gunung Kidul tetapi kemudian itu menjadi sangat terkenal bahwa cap bahwa Gunung Kidul itu dia punya banyak serangga itu menjadi sangat terkenal bagaimana mereka kemudian makan serangga begitu nah tetapi kalau kita lihat dalam konteks modern saat ini yang terdiri di Gunung Kidul karena saya kemudian pernah berbicara atau kemudian melakukan interview dengan masyarakat Gunung Kidul sebenarnya konteks serangga ini menarik kalau buat saya karena serangga sebagai pangan lokal itu hanya dipahami oleh anak mudanya karena generasi tuanya itu mereka lebih menganggap bahwa tiwul itu adalah makanan lokalnya mereka sedangkan serangga itu adalah sesuatu yang datang tiba-tiba itu buat mereka itu dianggap seperti itu dan kenapa kemudian serangga di Gunung Kidul itu ada sampai sekarang sebenarnya yang terjadi di Gunung Kidul itu pun tidak dihasilkan oleh mereka tetapi mereka itu mengimport dalam tanda kutip itu dari Jawa Timur jadi mereka itu membawa dari Jawa Timur kemudian dijual lagi ke Yogyakarta jadi itu buat saya menjadi refleksi kita bersama juga kalau ngomongin dalam konteks Gunung Kidul dan serangga apakah itu juga sebagai makanan lokal karena kenyataannya seperti itu nah tetapi memang kita tidak boleh memungkiri bahwa serangga itu adalah sumber protein dan itu terjadi dalam konteks misalnya Thailand karena Thailand kemudian dia punya banyak serangga atau mungkin kalau di Indonesia kita lihat dalam konteks Kalimantan itu dia banyak serangga itu tetapi kemudian kita juga harus melihat bahwa walaupun itu diakui oleh FAO sebagai salah satu makanan yang kemudian menjadi pengganti tetapi kenyataannya adalah itu juga susah susah untuk diperoleh jadi kemudian membiarkan serangga itu bukan sesuatu yang mudah kalau di daerah itu itu kemudian dia pertaniannya adalah yang unggul karena serangga otomatis jadi musuhnya petani tetapi bisa saja itu menjadi penolongnya petani kalau itu kemudian ditangkap dan dimakan itu bisa saja menolong petani biar lahannya terhindar dari serangga jadi buat saya bahwa konsumsi serangga itu harus dilihat sebagai sebuah simbiosis mutualisme antara manusia dengan alamnya ketika itu kemudian bisa menolong ya itu oke saja tapi kalau untuk masalah budidaya dan segala macam itu harus ditanyakan lagi atau dilihat lagi dalam konteks yang lebih luas dan apakah memang benar-benar itu menguntungkan itu jawaban dari pertanyaan pertama pertanyaan kedua kemudian bagaimana peran dari akademisi kalau misalnya ada produk dan segala macam sebenarnya akademisi juga ada ruang-ruang untuk itu untuk misalnya kayak promosi dan segala macam tapi memang itu sangat terbatas biasanya kalau saya lagi-lagi hanya bisa berbicara dalam konteks UKSW karena saya berada di situ kalau di lain saya tidak tahu kalau di UKSW memang kemudian kadang-kadang ada pameran-pameran atau kemudian ada basar-basar makanan atau kemudian kalau ada acara memang sebenarnya dosen juga turut serta untuk mendemonstrasikan atau kemudian mempromosikan produk-produknya begitu tapi memang masih sangat terbatas begitu tapi memang itu sudah terjadi walaupun dalam skup yang sangat kecil terima kasih terima kasih Mbak Tiwi dan Mas Giti yang sudah berbagi kemudian akan tutup diskusi ini karena nampaknya kita sudah di acara kita sudah berdiskusi yang sangat seru dan sangat inspiratif saya minta terima kasih bagi Mbak Tiwi yang sudah berkenan untuk berbagi banyak cerita banyak pembelajaran yang inspiratif bagi kita semua dalam topik ketanganan panggilan dan gereja saya juga terima kasih kepada penjalan-penjalan yang turut menyemarahkan juga turut berbagi waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk mendatangi pameran seni di UNES bersama dengan kawan saya seorang Santriwati pada kesempatan pameran itu kita sedang makan kacang kacang rebus jadi tiba-tiba di tengah-tengah kampus itu ada warga sekitar yang datang menjual makanan lokal yaitu kacang tanah yang rebus kemudian kita beli karena kita menolong yang membeli mayoni bahasa Jawanya kemudian setelah kita ngobrol dan kita makan kacang rebus setelah makanan itu habis dikumpulkan oleh teman saya ini kemudian disisihkan antara kulit kacangnya dengan biji yang busuk dan biji yang masih bagus kemudian biji yang masih bagus itu tiba-tiba langsung dia tanam disitu juga di perkebunan di daerah di kawasan kampus UNES ini kemudian kulit kacang yang busuk tadi disisihkan pupuk organik untuk bisa mensupport pertumbuhan kacang yang bagus ini kemudian kacang yang bus ini juga disingindirikan di tanam di tempat yang lain kemudian saya tanya kamu ngapain apa yang sudah kita makan kita pertahunan untuk bumi supaya kita bisa nanti juga memberikan dapat positif dan juga memberikan kasih terhadap bumi dan juga orang lain nanti akan mengambil manfaat dari kacang ini meskipun sedikit saya termenung saya tidak pernah terpikiran sebagai orang katolik ketika pergi dengan teman-teman saya yang muslim dan seriwati bisa langsung berindak nyata yang paling sederhana yaitu selain makan dikumpulkan tidak jadi buang sama pada tempatnya tidak jadi pilah tapi langsung ditanam disitu juga untuk bisa menghidupi ekosistem di sekitarnya dan harapannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Tiwi dan juga teman-teman dan juga Romo sikap-sikap serenanya ini bisa menjadi tindakan nyata yang solider tindakan nyata yang penuh kasih menunjukkan peradaban kasih yang ekologis seperti yang kita wujudkan dalam prinsip atau dalam pemahaman Laut Ratosi dan juga dalam konteks dengan pangan dan gereja jadi kita tidak perlu muluk-muluk seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Justin tadi wah saya saya bukan akademisi mas mbak tapi saya punya keprihatinan saya punya punya kepedulian bahwa makanan lokal bisa saya hidupkan bisa diwariskan daripada anak cucu yang paling kali belum mengenal makanan jeli itu apa jadi ini adalah suatu kesempatan webinar yang luar biasa suatu kesempatan yang sangat baik kita bisa berbagi banyak kita bisa menginspirasi dan harapannya kita semua dengan talenta-talenta dan memang kita berikan bisa terus memujukkan perdapatan kasi-kasiologis dengan baik baik kita akan tutup webinar ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Gulena doa Laut Ratosi terima kasih terima kasih selamat menikmati webinar kita pada malam hari ini kamu ibu bapak kita akan akhiri dengan mendaraskan doa kita daraskan bersama untuk kita Allah yang maha kuasa yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhlukmu yang terkecil engkau merangkul dengan kelembutanmu semua yang ada curahkanlah kekuatan kasihmu atas kami agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan penuhi kami dengan kedamaian agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari tanpa membawa kerugian bagi siapapun ya Allah orang miskin bantulah kami untuk menolong mereka yang ditinggalkan dan dilupakan di bumi ini mereka yang amat berharga di matamu sembuhkanlah hidup kami agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan perampok agar kami menabur keindahan bukan pencemaran atau berusakan sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin ajarlah kami untuk menemukan nilai segala sesuatu untuk menatap dengan rasa kagum untuk mengakui bahwa kami terjalin mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahayamu yang tak terbatas kami berterima kasih karena engkau bersama kami setiap hari kami mohon sudilah engkau mendukung kami dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta, dan perdamaian kini dan sepanjang masa amin saya mohon berkat dari Romo untuk menutup doa Laudato Si pada hari ini marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih terima kasih mas Getty, mas Justy terima kasih terima kasih